Terima kasih. Pasti mereka lagi bahagia-bahagianya. Mama juga pengen sekali ketularan bahagianya Ren dan Indah. Iya, Ma. Tapi kalau sampai Ren nanti marah, Diana nggak mau kebawa-bawa ya, Ma, ya? Nasalannya Mama ini kan hari ini harusnya dirawat-inap lagi, Ma. Bukan cuma check-up biasa. Aduh, Diana. Kamu tuh diam aja. Jangan bawel, ya. Ah, kenapa sih? Udah tenang aja. Ayo. Ayo. Sofia, tolong tinggalkan ruangan ini. Aku mau bicara dengan Indah. Oke, Rem. Saya udah benar-benar muak dengan kepalsuan kamu, Indah. Dan saya membenci kenyataan. Kalau sebelumnya saya pernah percaya sama kamu. Ini udah keterlaluan. Sandiwara pernikahan ini harus segera diakhiri. Pak. Bapak kenapa sih nggak percaya sama saya? Kan Bapak sendiri yang pernah bilang sama saya, kalau jangan nilai orang hanya dari mata. Kamu nanya. Kenapa saya nggak bisa percaya sama kamu? Indah. Kamu datang ke Empire dan ke keluarga saya tanpa memberitahu kamu kalau kamu adiknya Anggia. Kamu juga membawa rencana jahat untuk saya. Sekarang kamu nanya. Kenapa saya nggak bisa percaya sama kamu? Selama ini memang saya udah bohong soal Kak Anggia. Saya udah masuk ke keluarga Bapak untuk nyari bukti soal kematiannya Kak Anggia. Tapi Bapak, Bapak juga yakin kan? Kematiannya Kak Anggia tuh emang nggak wajar. Selama ini saya berpikir kalau Bapak tuh udah tanggung jawab atas kematiannya Kak Anggia. Saya sampe mikir saya udah salah sangka. Tapi sekarang saya nggak tahu apa yang harus saya percaya lagi, Pak. Bapak pikir saya ngerasa beruntung dimikahin sama Bapak. padahal kita udah sama-sama tahu kenapa kita sepakat untuk menikah. Hanya karena Bapak tahu soal rahasia Kak Anggia bukan berarti saya pembohong dan orang jahat, Pak. heran aku apa sih hebatnya indah sampai-sampai Pak Bili mau tanda tanganin kontraknya dan serahin sahamnya. Kalau kayak gini caranya kan yang diuntung itu Emir. aku yakin ini semua pasti rencananya Emir. Aku harus kasih pelajaran ke Emir. Mbak Ira. Eh, mas, mas. Maaf, mas yang ditelepon sama Ira tadi ya? Iya, Ira gimana mbak keadanya? Ada mas di situ. Cuma kondisinya masih pingsan, mas. itu di situ dia. Ira. Ira. Ira bangun, Ira. Ira. Hei, Ira. Mas, coba dikasih air minum ya, airannya. Ira minum dulu, pelan-pelan. Mas, kalau begitu saya pergi ya. Ya, makasih ya, Pak. Ira, gimana keadaan lo? Kok bisa sih pingsan? Hmm? Gue gak apa-apa kok, Dims. Gue back-back aja. Ira, jangan bilang gak apa-apa ya. Lo barusan pingsan. Ayo, gue bawa ke rumah sakit aja ya. Dicek, ayo. Gak usah, Dimas. Ira, lo sebenarnya ada masalah apa sih? Hmm? Kayaknya, Ira makin sayang sama gue. Sampai nangis gitu. Ira, cerita Ira. Siapa tau gue bisa bantu selesai masalah lo, ya? Gue gak kenapa-napa, Dims. Gue cuman pengen nangis aja sekarang. Kok belum bisa cerita sama? Oke. Gue bakal hargain keputusan lo saat ini. Tapi nanti kalau lo udah siap buat cerita, cerita ya, gue gak bakal maksa. Makasih ya, Dimas. Iya. Dan sekarang saya udah gak peduli lagi apapun pembelaan kamu. Enggak perlu sekarang juga. Sekarang juga saya akan tau. Eh, indah. Oma? Oma. Oma. Bukannya Oma harusnya ke rumah sakit ya, Oma? Oma gak apa-apa. Emang ada apa ini? Oh. Maksud Oma apa? Kamu tidak perlu tutup-tutupin. Oma itu tau kamu lagi memarahi indah, kan? Ren. Kamu jujur aja sama Oma. Ada apa sebenarnya? Ini soalnya, Indah, Oma. Dia udah menipu Om Billy. Dan dia bersekongkau sama Emir untuk mendapatkan saham dari Om Billy. Apa? Kok bisa? Indah bersekongkau sama Emir buat... Buat gambil saham suami tanda. Iya. Dan sekarang, saham itu udah menjadi milik Emir. Rain, gak mungkin kalau Indah itu menipu segala. Oma gak percaya. Ma. Mama itu kenapa sih masih belain Indah, Ma? Mama yang adil dong, Ma. Mas Billy itu anak Mama. Jelas-jelas Indah ini udah salah di depan mata Mama. Bu, ini bukan salah saya. Bu Diana gak tau kebeneran itu seperti apa. Jadi Ibu jangan salahin saya, Bu. Terus? Menurut kamu, saya harus percaya sama kamu. Gitu. Rain. Diana. Oma ini tetap percaya sama Indah. Indah, kamu lap air mata kamu. Dia tidak mungkin memperdaya Billy itu soal ini. Gak mungkin. Kamu itu kan anak baik, anak manis. Jadi tidak mungkin kamu berbuat itu. Diana, coba kamu tanyakan dulu sama suami kamu. Kamu bicarakan baik-baik soal ini. Kamu cari tau dulu. Yang sebenar itu bagaimana. Iya, Ma. Aku cari Mas Billy dulu. Aku mau tanyain soal ini. Indah, ayo kita pulang. Yuk. Iya, Ma. Rain. Oma pulang dulu ya. Iya, Ma. Rain. Kenapa kamu diam aja? Istri kamu mau pulang? Hati-hati ya. Iya, Pak. Gila ya kamu. Terang-terangan mau ambil posisinya, Rin. Berani oleh 642. Lu denger baik-baik ya, kapanpun gue mau, gue bisa pecat lu dari Empire. Kalau lu masih mau ada di Empire, setidaknya lu jaga kelakuan. Karena sekarang, gue pemegang saham di sini. Dan kalau lu mau dapetin, Rin, jaga itu dulu. Bicik. Makasih ya, Dins. Lu udah bela-belain dateng buat liat kondisi gue. Ya, gapapa. Gue cuma khawatir aja sama keadaan lu tadi. Thank you. Gue gapapa kok, Dins. Jangan selalu bilang gapapa-gapapa ya. Gue tau lu sekarang lagi ada masalah, ya kan? Lu karena tadi abis pingsan. Nih, gue kasih tau nih. Kita sebagai manusia itu, jangan selalu terlihat kuat. Jangan selalu terlihat strong. Gapapa kalau kita capek, sedih, galau, punya masalah. Itu gak masalah. Itu hal wajar. Gue pun juga pernah kayak gitu. Jadi, nanti kalau udah tenang, cerita ya. Gue tenang aja, Dins. Walaupun gue kenapa-napa, tapi gue masih beruntung banget karena gue ketemu sama orang-orang yang baik dan peduli kayak lo gini. Ya, makasih juga, Ara. Gue minta maaf karena gue harus balik coffee shop. Kasian, Nindy, gak ada yang nemenin. Iya, Makasih. Sekarang lo jaga diri ya. Oke, bye-bye. Bye, Dins. Thank you ya. Tidak. Kamu baik-baik aja, Nindy. Aku baik-baik aja kok, Oma. Situlah kalau kamu gak apa-apa. Oma itu selalu dukung kamu. Oma percaya sekali sama kamu. Oma itu gak percaya kalau gara-gara kamu. Itu sahamnya Billy dipindahkan ke Emir. Itu tamu yang disalahin. Makasih, Oma. Makasih banget udah percaya sama Indah. Emir ambil saham Pak Billy. Kok bisa? Dan anehnya lagi, malah indah yang disalahin. Apa mungkin Emir yang ada dibalik semua ini? Kalau iya, apa sebenarnya rencana Emir? Pak. Papanya ini kenapa sih? Kok bisa-bisanya Papa menyerahkan saham Papa sama Emir gitu aja? Nah, udahlah. Kalau Mama datang ke sini untuk menyudutkan aku, sebaiknya Mama pergi aja dulu dari sini. Aku pusing, Ma. Aku perlu menenangkan diri dulu. Menenangkan pikiran. Ya, tapi Papa ini terlalu gegabah, Pak. Semudah itu Papa percaya sama Emir terus Papa kasih saham Papa sama dia. Sekarang Papa lihat. Papa tahu akibatnya apa, kan? Hah? Papa stres sendiri. Kenapa? Papa nyesel. Ma, ini adalah permainan Emir sama Indah. Papa dijebak sama mereka. Udahlah. Nggak usah pakai nyala-nyalain Papa segala. Tapi, rusak. PAM labelu inah 1, society andaag nd era. ti ada atas luwa, обыk bi disabilities, ещina xoay leadership ke dalam sejenis cahabee. sujetu. Udahlah. SejPM situasi dari pintu cahabee. Terima kasih telah menonton!